Kasus Corona di Indonesia terus mengalami kenaikan tajam, kondisi keterisian tempat tidur di seluruh rumah sakit di zona merah Indonesia sudah krisis kapasitas. Ketua Tim Dr. Mohd. Dia, Corona Rintawan, dokter spesialis emergency medicine, membagikan sebuah cerita saat ini berada dalam kondisi sulit di tengah penanganan pandemi. Cerita tersebut ditulis Dr. Corona Rintawan di media sosialnya dan viral. Diceritakan saat itu ia harus memilih satu dari tiga pasien untuk diberikan perawatan di rumah sakit. Ada tiga pasien confirm positif kondisinya buruk, sedangkan saat itu tempat tidur yang tersisa hanya satu. Sementara ketiga pasien itu memerlukan perawatan ICU dan ventilator. Saat situasi itu ia berpikir keras dan bertanya kepada perawat soal usia dan riwayat penyakit dari ketiga pasien tersebut. Selain faktor usia dan penyakit peserta atau pasien, dokter juga mempertimbangkan hasil laboratorium, foto ronsen dan lain-lain. Jadi tidak ada istilah bergejala ringan. Karena kalau bergejala ringan, maka RS malah tidak akan menerima pasien tersebut dan biasanya kita minta untuk isolasi mandiri. Rumah sakit hanya bagian hilir dari penanganan COVID-19, sehingga jika tidak ditangani dari hulu dengan lebih ketat, situasi yang sama di India bisa pula terjadi di Indonesia. Terima kasih. 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 Terima kasih.